Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara pemerintah Provinsi Bungkulu akan menata pedagang di wilayah wisata Taman Remaja Kota Bungkulu. Para pedagang nantinya bakal menempati awning yang sedang dibangun dan ditargetkan selesai tahun ini. Pedagang yang berjualan di kawasan wisata Taman Remaja Kota Bungkulu akan ditata ulang. Mereka diminta menempati awning yang telah dibangun sebelumnya oleh pemerintah Kota Bungkulu. Penataan tersebut dilakukan lantaran pedagang di kawasan ini mendirikan lapak dekat bahu jalan. Selain berpotensi menimbulkan kemacetan, area kawasan Taman Remaja menjadi semakin terbengkalai. Untuk mengelola pedagang di kawasan ini, Dinas Pariwisata Provinsi Bungkulu meminta pedagang membentuk pok darwis. Setidaknya ada sebanyak 30 pedagang yang berjualan di kawasan ini. Sementara awning yang masih dapat digunakan pedagang, ada sekitar 24 bangunan. Nantinya kekurangan bangunan awning akan disiapkan pemerintah. Alhamdulillah tadi responan pedagang kan, mereka positif ya. Bahwa kata-kata mengikuti, kita ditata. Sekali lagi untuk ke depan, yang kebutuhan-kebutuhan kepada fasilitas pedagang yang belum, nah itu tugas kami nanti dalam hal Dinas Pariwisata untuk menyiapkan itu. Ya, sehingga nanti wisatawan atau masyarakat yang berkunjung sana nyaman. Penghutan restribusi bangunan awning bagi pedagang belum berlaku atau masih gratis, lantaran belum ada regulasi yang mengatur. Namun dalam usulannya, penghutan restribusi dipatok sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Para pedagang juga diminta pemerintah Provinsi Bungkulu membangun ulang tempat wisata Satwa yang terbengkalai karena dengan adanya pembangunan ulang, tempat ini diharapkan bisa kembali ramai didatangi pengunjung. Kalau kami dari Budakang, kami menyambut bangun, sepanjang itu istilahnya provinsi mengelola itu kemungkinan. Kalau ke depannya akan harapan kami gitu, harapan kami ke depannya tempat remaja itu dikelola kembali. Karena tempat remaja ini sekarang tempat disimulkan, tempat wisata, itu tidak layak, tempat wisata. Karena misalnya tempatnya kunung, kotor, tempat sampah. Kalau orang provinsi luar masuk ke tempat remaja, kesan yang orang provinsi luar bawa ke tempat orang, ini sampah, tidak ada kesan yang bangun. Hingga saat ini rencana pembangunan ulang wisata Taman Remaja masih dikaji oleh Tim Binas Pariwisata Provinsi Bungkulu. Tim Liputan TPR Bungkulu melaporkan.